Sekarang belajar bareng akan membahas buah nomor 1 di antero jagad, apalagi kalau bukan durian. Belajar bareng akan membahas manfaatnya, simak ulasan berikut ini. Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel belajar bareng, sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. 4. Manfaat Durian Bagi Kesehatan Tubuh Buah durian tak hanya nikmat dan memiliki aroma yang khas, tetapi juga beragam manfaat untuk kesehatan. Manfaat durian berasal dari berbagai kandungan nutrisi penting yang terkandung di dalamnya. Meski berduri dan memiliki bau yang cukup tajam, buah durian mengandung berbagai macam nutrisi penting, seperti antioksidan, karbohidrat, serat, protein, lemak, vitamin A, vitamin C, magnesium, dan fosfor. Nutrisi tersebut diketahui baik untuk kesehatan tubuh Anda. Kandungan dan Manfaat Durian Pasti Anda penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang manfaat durian berdasarkan kandungan di dalamnya. Untuk menjawab rasa penasaran Anda, simak penjelasan berikut ini. 1. Tinggi Antioksidan Buah durian mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Antioksidan sendiri dikenal sebagai zat yang dapat melindungi tubuh Anda dari bahaya radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya, seperti kanker dan penyakit jantung. Radikal bebas ini merupakan molekul yang muncul di dalam tubuh sebagai reaksi sisa metabolisme. Radikal bebas ini akan meningkat jika Anda merokok atau terpapar radiasi. 2. Serat Manfaat durian juga dihasilkan serat yang terkandung di dalamnya. Serat dalam makanan yang terdiri dari buah, sayur, dan biji-bijian utuh terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol, serta baik untuk kesehatan peredaran darah dan jantung. 3. Kalium Durian juga mengandung kalium yang dipercaya dapat memberikan beragam kebaikan untuk tubuh. Setidaknya terkandung 436 mg kalium di dalam satu buah durian. Kalium sendiri dapat membantu tubuh dalam menjaga kesehatan otot, tulang, saraf dan pembuluh darah, serta menurunkan tekanan darah tinggi. 4. Tinggi Karbohidrat Bagi orang yang tidak memiliki masalah dengan gula darah, manfaat durian juga bisa didapat dari kandungan karbohidrat di dalamnya yang cukup tinggi. Dalam satu buah durian, terdapat sekitar 150 kalori. Jumlah ini cukup untuk menjadi sumber makanan penambah energi yang mengenyangkan. Selain beberapa jenis manfaat durian di atas, masyarakat meyakini bahwa durian juga memiliki beberapa manfaat lainnya, seperti meningkatkan gairah seksual, meredakan demam, membantu meredakan gejala penyakit liver, meredakan gejala tekanan darah tinggi, membantu meringankan gejala malaria, mempercepat penyembuhan luka. Sayangnya, penelitian klinis untuk memastikan manfaat durian tersebut masih sangat minim, sehingga manfaat-manfaat tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Bijak mengonsumsi buah durian, mengingat manfaat durian cukup beragam, sebaiknya Anda tetap berhati-hati dalam mengonsumsinya. Jika dikonsumsi secara berlebihan, durian bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, misalnya perut terasa kembung, muntah, dan bahkan diare. Bagi penderita diabetes, sebaiknya hindari mengonsumsi durian karena buah ini mengandung kadar gula yang tinggi. Jika dikonsumsi tanpa pengawasan, durian dikhawatirkan dapat mengganggu kestabilan kadar gula darah. Selain penderita diabetes, ibu menyusui dan ibu hamil juga disarankan untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi buah ini. Selain itu, tidak disarankan untuk mengonsumsi buah durian bersamaan dengan mengonsumsi alkohol. Buah durian mengandung zat yang dapat menghambat kinerja enzim di saluran cerna dalam mencerna alkohol. Jika dikonsumsi bersamaan, berpotensi menimbulkan mual, muntah, dan jantung berdebar. Bagi Anda pecinta buah durian, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya agar manfaat durian tetap bisa didapatkan. Anda juga bisa berkonsultasi ke dokter terkait dengan nutrisi dan jumlah yang aman dalam mengonsumsi buah durian, terlebih jika Anda memiliki penyakit tertentu, seperti diabetes. Artikel ini dikutip dari halaman alodokter.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan like, agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat.